Halo Auto Lovers, kembali kita bertemu lagi di channel yang sederhana ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mencoba melihat kondisi kendaraan Dehatsu All New Xenia dengan mesin 1,0 yang terpanggang hangus ketika terparkir. Analisa kejadian, kendaraan ini terbakar saat parkir, api tiba-tiba muncul dari bagian ruang mesin lalu menghanguskan kendaraan ini. Dugaan sementara, untuk terbakarnya kendaraan ini diakibatkan oleh arus pendek listrik. Ada sistem elektrikal tambahan yang dipasangkan pada kendaraan ini dengan tidak mengindahkan atau memenuhi standarisasi. Dengan kata lain, kendaraan ini dipasang aksesoris elektrikal aftermarket yang sama sekali tidak memperdulikan arus yang dibutuhkan untuk aksesoris tersebut. Sehingga, besar kemungkinannya kendaraan ini untuk mengalami korsleting arus listrik karena peredangan listrik dalam kendaraan tersebut tidak stabil. Oke, autolawers? Sama-sama bisa kita simak bahwa barang yang nilainya ratusan juta ini menjadi tak lagi bernilai. Untuk keamanan kendaraan autolawers, sebaiknya apabila ingin menambahkan aksesoris aftermarket pada kendaraan kesayangannya, harap memperhatikan aksesoris yang akan dipasang tersebut, terutama di bagian voltase dan wattnya. Karena, setiap masing-masing kendaraan memiliki voltase yang berbeda-beda. Atau, autolawers bisa mendatangi bengkel-bengkel yang sudah berpengalaman mengenai pemasangan-pemasangan aksesoris aftermarket. Dan, untuk meminimalis kerugian, sebaiknya autolawers juga mengasuransikan kendaraannya. Agar, bila terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, kita selaku pemilik kendaraan tidak terlalu besar mengalami kerugian. Perlu digarisbawahi autolawers, bahwa kita membeli polis asuransi kendaraan, itu hanya untuk meminimalis kerugian. Bukan untuk terbebas dari kerugian, atau dengan kata lain, tidak memiliki kerugian sama sekali. Kita tetap memiliki kerugian apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Namun, jauh lebih kecil nominanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!